Terima kasih lho Masih ngawal nih Bang Jack Di Borgol Bersama-sama kita pantau Tindakan kriminal dan hukum yang ada di Jambi nih Nih ada pantauan terakhir nih Gencar lakukan penindakan penyalah gunuan obat-obatan terlarang Saat narkoba Polres Tanjung Jabung Timur Meringkus 13 orang pelaku penyalah gunuan narkotika jenis sabu nih 3 pelaku merupakan bandar dan 10 orang lainnya merupakan pemakai Nih buat dulur-dulur Bang Jack semuanya yang ada di Provinsi Jambi nih Jangan menggunakan narkotika Jenis apapun itu Karena itu bisa melugikan diri dewe dan juga orang lain Yang mana pantauannya oh? Kita tengok di pantauan Bang Jack Saat narkoba Polres Tanjung Jabung Timur Amankan 13 orang tersangka penyalah gunuan narkotika jenis sabu 3 orang tersangka yang diamankan merupakan bandar yang beraksi di Kecamatan Sadu Dan 10 orang merupakan pemakai Hasil dari penelisiran Tim Opsional Sat Narkoba Tersangka inisial A dibekuk di Simpang Kacang, Kecamatan Sadu Saat sedang bertransaksi di lokasi tersebut Doan 12 orang lainnya ditangkap di rumah Acok Yang pada saat itu tengah melakukan pesta narkoba di rumahnya Di Kecamatan Sadu, Air Hitam Laut Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Andi M. Iksan Usman menerangkan Tersangka Aspain dan Ambo serta Acok dikenakan pasal 114 ayat 2 Dengan ancaman pidana paling rendah 5 tahun penjara Atau bahkan seumur hidup Sedangkan 10 orang lainnya yang merupakan pemakai Akan dikenakan pasal 127 ayat 1 Tentang penyalah gunaan narkotika Tentang penyalah gunaan narkotika Kemudian TKP kedua Saatkan Koba Koba Sampung Timur Kembali Kapolres Tanjung Jabung Timur Dan berhasil mengungkap Yaitu di Air Hitam Kecamatan Sadu, Koba Koba Sampung Timur Isinya itu Saudara Acok Bin Patik Dan Ambo Akak Bin Boreng Ini TKP-nya di Kecamatan Sadu Lorong Melayang Kecamatan 12 Untuk barang bukti yang diamankan Yakni 8 paket narkotika jenis sabu Dengan berat 12,27 gram 10 butir ekstasi Uang tunai sebanyak 3.500.000 rupiah 2 buah alat ihisab atau bong 3 unit handphone Serta 1 unit kendaraan sepeda motor Yang diduga untuk operasional tersangka Menjual barang tersebut Sat narkoba juga masih melakukan Pengembangan kasus atas barang haram Yang didapat oleh para tersangka Penyalah guna obat-obatan terlarang tersebut Wahyu Mubarot JAK TV Melaporkan KASRI 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 KAS